Seorang ahli dari alam Pangu Heaven Demon, Battle Emperor, dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Mereka langsung menebak apa yang sedang terjadi. Kultivasi Ye Hong Yun tiba-tiba telah menjadi dewa abadi kuno bintang 5 dan dia memiliki teknik Pangu. Dia pasti mendapat dukungan dari seorang ahli dari alam Pangu. Aku tidak bisa merasakan apapun. Aura Ye Hong Yun telah menghilang. Kiyu Tian mengerutkan kening. Dia tidak bisa merasakan apapun. Apakah mereka sudah pergi? Kiyu Bufan bingung. Aku tidak tahu. Kiyu Tian menggelengkan kepalanya sedikit. Tak seorang pun muncul dalam kehampaan. Aku tidak bisa merasakan leluhur jiwa es, leluhur jiwa, dan kekuatan panjang umur. Ahli biasa dari alam Pangu tidak dapat menghindari leluhur jiwa es dan kekuatan panjang umur kecuali mereka tidak berada di dunia abadi kuno. Namun, aku tidak dapat merasakan keberadaan orang ini. Dia pasti berada di atas alam dewa kuno. Feng Wuchen berpikir dalam hati dan ekspresinya menjadi serius. Aku tidak bisa merasakan aura Ye Hong Yun di dunia abadi surga. Pikir Feng Wuchen, Ye Hong Yun telah menghilang secara misterius. Tidak mengherankan jika Feng Wuchen tidak dapat merasakan kehadiran para ahli dari alam Pangu. Namun anehnya, bahkan Ye Hong Yun pun tidak dapat merasakannya. Tidak ada jawaban. Apakah dia sudah pergi? Tidak ada alasan baginya untuk pergi seperti ini. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Tidak ada jawaban untuk waktu yang lama. Feng Wuchen ingin memaksa orang ini muncul dan melihat siapa yang berada di balik ini. Apa? Sebagai seorang ahli dari alam Pangu, kamu tidak berani muncul. Feng Wuchen memprovokasi dengan nada menghina. Anak baik, beraninya kau bicara dengan ahli dari alam Pangu seperti ini. Aku khawatir kaulah satu-satunya orang di dunia abadi kuno yang punya nyali. Tapi aku tidak akan terpancing olehmu. Di mataku, kau hanyalah seekor semut. Pria misterius itu tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri. Pria misterius itu masih tidak merespons dan tidak muncul. Tidak apa-apa jika kau tidak ingin menunjukkan dirimu. Aku harap lain kali aku bertemu Ye Hong Yun, dia akan menjadi lebih kuat. Kau harus bekerja lebih keras dan membantunya meningkatkan kultivasinya sesegera mungkin, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Karena pria misterius itu tidak mau menunjukkan dirinya, Feng Wuchen tidak bisa berbuat apa-apa. Perkataan Feng Wuchen jelas mengatakan bahwa kultivasi yang dibangkitkan pria misterius itu untuk Ye Hong Yun tidak cukup kuat. Dengan itu, Feng Wuchen melesat ke balkon di lantai tiga. Tuanku, Anda juga tidak bisa merasakan kehadiran orang ini. Melihat Feng Wuchen kembali dalam sekejap, Kiyutian segera bertanya. Jika seorang ahli dari alam Pangu ingin bersembunyi, tentu saja aku tidak dapat mendeteksinya. Terlebih lagi, orang ini setidaknya berada di atas alam dewa kuno. Di alam surga abadi, aku tidak dapat merasakan aura Ye Hong Yun. Karena dia tidak ingin muncul, dan kita tidak dapat berbuat apa-apa, mari kita tinggalkan dia sendiri dan terus minum. Feng Wuchen merentangkan tangannya dan tersenyum. Tuanku, itu pasti Suan Hao, sang dewa kuno bergelar. Kaisar pertempuran bersikeras bahwa itu adalah Suan Hao, sang dewa kuno bergelar. Itu benar, hanya dia yang mau berurusan dengan kita. Iblis surgawi mengangguk. Dia juga percaya bahwa itu adalah Suan Hao yang bergelar dewa kuno. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, itu belum tentu benar. Kalau itu dia, dia pasti sudah menyerangku sejak lama. Orang tua itu tidak punya kesabaran seperti itu. Kenapa dia mau mempermainkan kita? Tuanku, mungkinkah ini ada hubungannya dengan dewa kuno dan dewa kuno bergelar yang kita bunuh terakhir kali? Kalau bukan Suan Hao yang bergelar dewa kuno, pastilah mereka. Qiyu Tian mengerutkan kening dan menebak. Membunuh dewa kuno dan bergelar dewa kuno, mata Wei Tianzong dan Qiyu Bufan langsung membelalak, dipenuhi ketakutan yang amat sangat. Ya, itu mungkin. Feng Wuchen menganggup dan berpikir dalam hati, jika itu benar-benar mereka, dewa kuno bergelar jiwa pejuang seharusnya tidak dalam bahaya. Kalau tidak, mengapa dia melacaknya ke alam abadi Sebelumnya, di ruang misterius, dewa kuno bergelar jiwa pejuang telah membunuh tiga dewa kuno bergelar dan tujuh dewa kuno. Masalah ini telah diketahui oleh alam pangu. Jika bukan dewa kuno bergelar Suan Hao, kemungkinan besar orang-orang dibalik tiga dewa kuno bergelar itu. Jika itu mereka, mereka pastilah dewa kuno bergelar yang sangat kuat. Aku khawatir mereka bahkan lebih kuat daripada dewa kuno bergelar jiwa pejuang. Qiyu Tian mengerutkan kening dan cukup khawatir. Lebih kuat dari dewa kuno bergelar jiwa pejuang. Ekspresi iblis surgawi dan kaisar perang berubah drastis, dan jantung mereka berdebar kencang. Feng Wu Chen minum segelas anggur dan berkata dengan acu tak acu, jika itu hanya seseorang dari alam abadi kuno, kita tidak akan takut sama sekali. Saat ini, tidak banyak ahli di alam abadi kuno yang dapat bersaing dengan jiwa naga. Jika orang ini tidak muncul, dia pasti takut akan sesuatu, jadi kita tidak perlu terlalu khawatir. Di atas kehampaan, orang misterius itu sudah ada di sana sejak lama. Hanya saja Feng Wu Chen tidak bisa melihat atau merasakannya. Dasar anak sombong. Meskipun dia menduga itu adalah seseorang dari alam pangu, tidak ada sedikitpun rasa takut di matanya. Apakah karena dia mendapat bantuan dari dewa kuno bergelar? Dewa kuno bergelar saja tidak cukup untuk membuatku takut. Orang misterius itu tersenyum tipis. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada dewa kuno bergelar jingian. Ye Hong Yun hanyalah yang terlemah. Aku hanya ingin memberimu kejutan. Apakah mencicipi sedikit rasa manis cukup membuatmu merasa begitu bahagia? Namun, kekuatanmu memang tidak lemah. Kau seharusnya mampu bersaing dengan seorang master abadi kuno bintang enam. Kalau begitu, lain kali aku akan memberitahu siapa yang lebih kuat. Jika Ye Hong Yun memperoleh kekuatan alam pangu, kau mungkin bukan tandingannya. Ini baru permulaan. Aku harap kau masih bisa bersikap sombong saat itu. Orang misterius itu tertawa lagi sambil berbicara sendiri. Pada saat ini, Ye Hong Yun telah kembali ke rumah abadi penerangan surgawi di Tanah Suci dan sedang memulihkan diri. Ye Hong Yun, perkuat tubuhmu sesegera mungkin. Suara acu-ta'acu orang misterius itu terdengar. Bawahan ini telah mengecewakan tuanku. Ye Hong Yun, yang sedang memulihkan diri, segera berlutut dengan hormat. Ini bukan salahmu. Bahkan aku tidak menyangka bahwa Feng Wuchen telah mencapai alam master abadi kuno bintang tiga. Dia telah mengembangkan teknik pangu yang kuat. Tidak mengherankan bahwa kamu bukan tandingannya. Orang misterius itu tersenyum tipis. Begitu orang misterius itu selesai berbicara, luka-luka Ye Hong Yun secara ajaib sembuh. Terima kasih, tuanku. Ye Hong Yun segera mengucapkan terima kasih dengan hormat. Kekuatan tempur Feng Wuchen sudah cukup untuk menandingi seorang master abadi kuno bintang enam. Aku akan membantumu menjadi seorang master abadi kuno bintang enam. Ini permintaan Feng Wuchen. Dia berharap bisa bertarung denganmu lagi. Orang misterius itu tersenyum tipis. Begitu orang misterius itu selesai berbicara, Ye Hong Yun langsung merasakan energi murni dan mengerikan mengalir ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, kultifasinya telah menembus alam master abadi kuno bintang enam. Terima kasih, tuanku. Ye Hong Yun mengucapkan terima kasih lagi. Ketika tubuh fisikmu telah mencapai alam yang cukup kuat, aku akan menganugerahkanmu kekuatan alam pangu. Pada saat itu, akan mudah untuk menghadapi Feng Wuchen. Bahkan jika dia memiliki teknik pangu yang kuat, dia tidak akan dapat mengalahkanmu. Orang misterius itu tertawa samar. Ya, bawahan ini akan memperkuat tubuh fisikku sesegera mungkin. Aku tidak akan mengecewakanmu. Ye Hong Yun berkata dengan hormat saat niat membunuh yang kejam melintas di matanya. Kultifasi Ye Hong Yun telah mencapai level master abadi kuno bintang enam. Jika dia menerima kekuatan alam pangu, dia yakin bisa mengalahkan Feng Wuchen. Di puncak gunung, seorang pemuda berbaring di atas batu sambil menyilangkan kaki. Ia tampak sangat santai. Pria muda itu adalah pria misterius. Pria misterius itu menguap dan bergumam pada dirinya sendiri. Dengan kecepatan mereka, banyak dari mereka seharusnya mampu menahan kekuatan alam pangu dalam waktu satu bulan. Saat itu, bahkan jika mereka belum mencapai alam abadi, mereka akan mampu melawan para ahli dengan jiwa naga. Sedangkan untuk Feng Tianji dan Gu Changqing, mereka akan membutuhkan banyak waktu untuk menerobos ke alam abadi. Namun, aku tidak terburu-buru. Aku punya banyak waktu untuk bermain dengan Feng Wuchen. Suara mendesing. Pada saat ini, sebuah sosok muncul. Orang ini memancarkan aura yang sangat menakutkan. Dewa kuno bergelar emas. Orang itu berkata dengan hormat kepada lelaki misterius itu, Tuanku, selain 36 tingkat surga, kami telah mencari seluruh alam pangu tiga kali. Tidak ada jejak kekuatan misterius itu. Dewa kuno bergelar emas sangat menghormati pria misterius itu dan memanggilnya sebagai Tuanku. Ini menunjukkan bahwa identitas pria misterius itu sangat mengerikan. Seperti yang diharapkan, pria misterius itu tampak tak berdaya. Rupanya, dia sudah menebak hasilnya. Tuanku, haruskah kami pergi ke 36 tingkat surga untuk mencarinya? Orang itu bertanya dengan hormat. Pria misterius itu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, jika kekuatan ini muncul di 36 tingkat surga, apakah giliran kita? Terlebih lagi, tidak ada pergerakan di 36 tingkat surga. Tidak peduli seberapa bodohnya pemilik kekuatan misterius ini, dia tidak akan masuk ke dalam perangkap. Oleh karena itu, kekuatan itu tidak mungkin berada di 36 tingkat surga. Haruskah kita terus mencari? Tanya orang itu dengan hormat. Lelaki misterius itu berpikir sejenak dan berkata, tidak perlu. Kekuatan itu sangat dahsyat. Kalau benar-benar tersembunyi, bahkan aku tidak akan bisa menemukannya, apalagi kau. Pergilah ke 33 tingkat surga. Makhluk-makhluk tua itu telah bertarung dengan pemilik kekuatan misterius ini. Mungkin kau bisa menemukan sesuatu. Tunggu, kirimkan Dewa Kuno bergelar. Jangan pergi untuk menghindari terungkapnya identitasmu. Baik, tuanku, kata orang itu dengan hormat lalu menghilang. Pria misterius itu bergumam, kekuatan misterius itu menghilang di 36 tingkat surga. Tidak seorang pun tahu kemana perginya. Kekuatan itu tidak muncul sampai sekarang. Tidak ada berita tentangnya. Jika orang-orang tua itu tidak tahu, aku hanya bisa berharap untuk menemukan beberapa petunjuk tentang Feng Wu Chen. Kekuatan misterius yang dibicarakan pria misterius itu tidak diragukan lagi adalah kekuatan garis keturunan dari binatang api misterius yang kacau. Pria misterius itu datang ke dunia abadi kuno untuk kekuatan misterius ini. Karena lelaki misterius itu mampu menemukan Feng Wu Chen, sudah jelas bahwa dia telah merasakan kekuatan binatang api misterius caotik sebelum pertarungan antara binatang itu dan Dewa Kuno bergelar dari alam pangu. Dengan kata lain, ketika Feng Wu Chen menggunakan Chaos Swan Fire Beast untuk menghancurkan penghalang yang menyegel alam abadi kuno, orang misterius itu juga menyadari kekuatan ini. Dari mana bocah nakal Feng Wu Chen itu memperoleh kekuatan yang begitu mengerikan. Bahkan Kaisar Agung alam pangu tidak memilikinya. Aneh sekali. Pria misterius itu bingung. Huh, lupakan saja. Aku akan mencari tahu suatu hari nanti. Bagaimanapun, Feng Wu Chen tidak bisa lepas dari genggamanku. Pria misterius itu menghela nafas. Meskipun pria ini adalah seorang kultifator dari alam pangu, dia masih terlalu muda. Jika dia adalah seorang kultifator top dari generasi yang lebih tua, dia mungkin tahu kekuatan macam apa yang dimiliki Feng Wu Chen. Hmm, siapa yang melakukannya? Pria misterius itu mengerutkan kening dan mencoba merasakannya. Kemudian, dia berkata dengan heran, Oh, kamu mau. Lumayan. Dia adalah dewa abadi bintang sembilan dan telah menguasai seni pangu yang kuat ini. Tubuhnya hampir cukup kuat untuk menahan kekuatan alam pangu. Kalau begitu, si Tian Feng dan yang lainnya juga bisa menahan kekuatan alam pangu. Ada tontonan bagus untuk ditonton. Akhirnya, tidak akan terlalu membosankan. Pria misterius itu menyeringai dan menghilang. Di lantai tiga restoran Win. Feng Wu Chen dan yang lainnya sedang minum dengan gembira ketika cuci Tian tiba-tiba keluar dari formasi teleportasi dengan wajah cemas. Tuan, sesuatu telah terjadi. Kata cuci Tian dengan cemas. Apa yang terjadi pada Ye King Yu? Feng Wu Chen bertanya sambil mengerutkan kening. Melihat cuci Tian begitu cemas, masalahnya pasti tidak sederhana. Cuci Tian buru-buru berkata, kediaman pengadilan surgawi dibantai oleh Ye Mo dan menderita banyak korban. Ye Wu Hen terluka parah dan telah ditangkap oleh Ye Mo. Luosha menerima berita itu dan segera bergegas. Namun, kekuatan Ye Mo telah mencapai alam dewa kuno bintang sembilan. Panglima tertinggi sedang bertarung dengan Ye Mo. Yang mulia abadi kuno bintang sembilan. Feng Wu Chen, Qiu Tian, dan yang lainnya terkejut. Satu bulan. Hanya dalam waktu satu bulan, Ye Mo berhasil menembus alam yang mulia abadi kuno bintang sembilan. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Ye Mo berhasil menembus alam dewa abadi kuno bintang sembilan. Mata Tian Yao membelalak tak percaya. Kaisar pertempuran dan Qiu Bu Fan terkejut. Benar, Ye Mo sangat kuat. Panglima tertinggi mungkin bukan tandingannya. Aku juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Di saat putus asa, saya hanya bisa melapor kepada Tuhan, kata Qiu Sitian cemas. Ayo pergi. Ayo kita lihat, kata Feng Wu Chen dengan sungguh-sungguh. Dia segera memasuki formasi teleportasi dengan Qiu Sitian mengikuti di belakang. Yan Hu, Aosu, Anakonda, Guisu, sesuatu telah terjadi, segera menuju kediaman pengadilan surgawi. Qiu Tian segera mengirimkan pesan dan memasuki formasi teleportasi. Pengadilan surgawi kuno, di atas kediaman pengadilan surgawi. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Ye Qingyu sedang dalam pertarungan sengit dengan Ye Mo. Teknik pangu saling beradu dan ledakan memekatkan telinga terdengar terus-menerus. Kekuatan mengerikan itu langsung menyebar ke seluruh dunia abadi kuno, menyebabkan ruang bergetar hebat. Suara mendesing. Tak lama kemudian, Ye Qingyu muncul dari riak energi yang mengerikan itu. Dia tampak agak kuyuh. Panglima tertinggi. Melihat kondisi Ye Qingyu yang lemah, Qin Qingyuan, Iblis ganda hitam putih, dan penguasa Luosya lainnya terkejut. Yu, R, Ye Wu Hen yang terluka parah dipenuhi kepanikan. Ada apa dengan kekuatan Ye Mo? Bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Dia benar-benar bisa melawan teknik pangu milikku. Dari mana dia mendapatkan teknik pangu? Ye Qingyu bingung. Hanya itukah kekuatan panglima tertinggi? Bukankah teknik pangu milikmu sangat kuat? Bukankah kekuatan mistikmu sangat kuat? Kenapa tidak berfungsi lagi? Tawa arogan Ye Mo terdengar. Ledakan. Detik berikutnya, suara gemuruh yang kuat tiba-tiba terdengar dari riak energi. Sosok Ye Mo melesat keluar seperti kilat, auranya melonjak. Apa? Wajah cantik Ye Qingyu berubah. Dia menggunakan semua kekuatan air tertingginya dan menuangkannya ke dalam pedang abadi kuno kelas 9. Tidak bagus. Kekuatan Ye Mo telah meningkat. Wajah Qin Qingyuan berubah. Ye Mo tiba dengan cepat dan menebas dengan pedangnya. Ini adalah kekuatan penuh Ye Mo. Ye Qingyu tidak mau kalah dan membalas dengan tebasan. Dia berteriak dingin, teknik pangu. Pedang ilusi bulan air. Ledakan. Aduh. Berdengung. Berdengung. Saat pedang abadi kuno itu beradu, terdengar ledakan keras. Kekuatan mengerikan dari sinar pedang beradu pada jarak 0. Ye Qingyu memuntahkan seteguk darah dan terpental. Panglima tertinggi. Qin Qingyuan dan penguasa Luosya lainnya panik. Teknik pangu milik Ye Mo dapat melahap kekuatan. Ye Qingyu terkejut. 3353. Air tertinggi sudah cukup untuk menekan kekuatan Ye Mo, tapi metode pangunya tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan tempur, tetapi juga melahap kekuatanku untuk meningkatkan kekuatan metode pangunya. Aku belum pernah melihat metode pangu yang seaneh itu. Alasan mengapa dia bisa melukaiku adalah karena kekuatan metode pangu miliknya meningkat secara instan. Apa yang sedang terjadi? Saat metode pangu berbenturan, Ye Qingyu jelas merasakan bahwa kekuatannya tidak hanya dilahap oleh metode pangu milik Ye Mo, tetapi juga diubah menjadi metode pangu milik Ye Mo. Jika kekuatannya tidak dilahap, bagaimana mungkin Ye Qingyu bisa terluka? Ini adalah pertama kalinya Ye Qingyu melihat metode pangu yang begitu aneh. Ye Qingyu sekarang adalah seorang raja abadi kuno bintang 8. Ketika dia menggunakan air tertinggi dan metode pangu yang kuat, dia bisa melawan seorang raja abadi kuno bintang 9. Tapi sekarang, karena metode pangu yang aneh, dia benar-benar terluka oleh Ye Mo dalam pertempuran. Ye Qingyu, kamu juga bisa langsung pulih dari luka-lukamu. Meskipun aku tidak tahu alasannya, kamu bukan tandinganku sekarang, kata Ye Mo dengan arogan. Ini adalah pertama kalinya dia menginjak Ye Qingyu, jadi dia sangat senang. Luka-luka Ye Qingyu sekarang sudah sembuh sepenuhnya. Ye Qingyu memiliki tubuh abadi, jadi dia tidak takut pada Ye Mo. Dia hanya penasaran bagaimana kultifasi Ye Mo meningkat begitu cepat dan bagaimana dia memiliki metode pangu yang istimewa. Ye Mo, bagaimana kamu meningkatkan tingkat kultifasimu? Tidak mungkin bagimu untuk menerobos ke tahap raja abadi kuno bintang 9 dalam waktu sesingkat itu. Ye Qingyu bertanya dengan dingin. Bukankah kau juga berhasil mencapai raja abadi kuno bintang 8 dalam waktu singkat? Ye Mo bertanya balik. Saat dia berbicara, kekuatannya yang mengerikan sekali lagi diaktifkan, dan auranya yang mengerikan melonjak dengan liar. Ye Qingyu mengerutkan kening dan berpikir, Ye Mo jelas tidak memiliki bola dewa yang menentang surga atau artefak sihir luar angkasa yang kuat. Selain para raja, tidak ada orang lain di alam abadi kuno yang dapat memurnikannya. Mungkin dia mengolah beberapa metode kultifasi jahat. Ye Qingyu, adikku yang baik, aku ingin tahu apakah kau bisa pulih setelah jiwamu hancur. Ye Mo bertanya dengan nada mengejek. Matanya yang gelap memancarkan aura pembunuh yang sangat dingin. Hai Mo, jangan terlalu sombong. Geram Qin Qingyuan. Huff. Mata tajam Ye Mo menyapu dan mendengus. Hah. Qin Qingyuan memuntahkan darah dan terluka parah. Kakak Qin, setan ganda hitam putih terkejut. Semu tidak punya hak untuk bicara. Jika kau berani bicara lagi, aku akan membunuhmu. Ye Mo berkata dengan dingin sambil menatap Qin Qingyuan seolah-olah dia adalah orang mati baginya. Ye Mo menatap Ye Qingyuan dengan dingin lagi dan mengubah ekspresinya, adikku yang baik, mari kita lanjutkan. Metode Pangu. Sembilan tebasan terpisah. Ye Mo tiba-tiba meraung dan mengayunkan pedangnya. Sebuah tebasan energi besar yang panjangnya hampir seratus ribu kaki menerobos udara dan menyerbu ke arah Ye Qingyuan dengan aura yang dapat menghancurkan dunia. Kekuatan teknik Pangu sangat mengerikan dan menakutkan, membuat orang merasa tidak berdaya. Bisakah mantra Pangu ini juga melahap energi? Ye Qingyuan mengerutkan kening. Dia tidak yakin, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Tebasan energi itu langsung berlipat ganda kekuatannya. Ini sudah melampaui batas yang bisa ditanggung Ye Qingyuan. Kekuatan ini membuat Ye Qingyuan merasakan ancaman yang kuat. Jelaslah bahwa metode Pangu milik Ye Mo hampir mencapai puncak Raja Abadi Kuno bintang 9. Panglima tertinggi, waspadalah, teriak para iblis ganda hitam putih dan para ksatria luosya. Pedang penghancur surga. Pada saat ini, suara dingin terdengar. Kemudian, aura yang sangat menakutkan menyapu. Tahanan surga. Wajah Ye Mo menjadi gelap. Tahanan dewa pertempuran surga. Ye Qingyuan sangat gembira. Besar. Dewa perang kiyutian telah tiba. Para yang mulia bela diri luosya menjadi bersemangat karena ketakutan dan kekhawatiran di hati mereka telah sirna. Suara mendesing. Weng-weng. Cahaya pedang yang panjangnya ratusan ribu kaki melesat keluar dari kehampaan di kejauhan. Kemana pun ia lewat, gunung-gunung runtuh. Kekuatannya tak terbayangkan. Seluruh dunia abadi kuno berguncang hebat. Pemandangan itu sangat spektakuler dan berdampak secara visual. Kekuatan tahanan dewa pertempuran surga telah meningkat lagi. Kata Qin Qingyuan penuh semangat. Kekuatan dewa perang tahanan surga telah melampaui puncak raja abadi kuno bintang sembilan. Ye Qingyu juga terkejut dan wajahnya menegang. Kekuatan kiyutian memang mengerikan. Meskipun aku telah menjadi seorang Nine Star Ancient Celestial Venerable, aku masih merasakan bahaya yang kuat dan tekanan yang mengerikan saat menghadapinya dan keterampilan pedangnya. Itu bahkan membuatku gemetar. Ye Mo berpikir dalam hati dengan ketakutan di matanya. Kekuatan tahanan surga tidak hanya menekan Ye Mo dalam hal kekuatan eksternal tetapi juga memberi Ye Mo banyak tekanan psikologis. Gemuruh. Weng-weng. Dalam sekejap mata, cahaya pedang yang mendominasi bertabrakan dengan tebasan energi. Sebuah ledakan memekakan telinga bergema di seluruh dunia abadi kuno. Ye Mo terdorong mundur oleh ledakan itu. Wajahnya pucat dan dia memuntahkan darah. Kekuatannya sungguh mengerikan, kata Ye Mo. Us-wus. Detik berikutnya, para ahli jiwa naga yang dipimpin oleh Feng Wuchen muncul. Bahkan penguasa jiwa naga ada di sini. Ye Mo mengerutkan kening. Salam, tuanku, Ye King Yu dan penguasa Luosha lainnya berlutut dengan hormat. Bangun, kata Feng Wuchen lemah sambil menatap Ye Mo. Aku tidak menyangka bahwa penguasa jiwa naga akan datang sendiri. Aku benar-benar tersanjung. Ye Mo adalah orang pertama yang berbicara sambil tersenyum. Dia sama sekali tidak takut. Ku dengar kau baru saja menjadi raja abadi kuno bintang delapan dan sekarang kau telah menjadi raja abadi kuno bintang sembilan. Aku benar-benar terkejut. Feng Wuchen tersenyum tipis dan memberi isyarat kepada Yan Hu untuk menyelamatkan Ye Wu Hen. Tepat saat Yan Hu jatuh, Ye Mo berkata dengan dingin. Aku ingin melihat apakah kamu bisa menyelamatkan lebih cepat atau apakah aku bisa membunuh lebih cepat. Begitu Ye Mo mengatakan itu, ahli yang menjebak Ye Wu Hen di istana mencengkeram tenggorokan Ye Wu Hen. Kakek, Ye King Yu terkejut. Yan Hu harus berhenti dan menatap Feng Wuchen. Namun, Feng Wuchen tidak membiarkan Yan Hu menyelamatkan Ye Wu Hen. Ada apa, tuanku? Dia tidak takut pada Ye Mo, kan? Bahkan jika Ye Wu Hen terbunuh, dia masih bisa dihidupkan kembali. Yan Hu merasa aneh tetapi tidak bertanya. Ye Mo, kamu pasti punya alasan untuk tiba-tiba membantai pengadilan surgawi. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Feng Wuchen bertanya dengan samar. Penguasa Jiwa Naga, apakah aku salah dengar? Kau menundukkan kepalamu padanya. Ye Wu Hen tampaknya tidak ada hubungannya denganmu. Apa hubungannya membawa kakekku kembali ke istana Dewa Wushang denganmu? Ye Mo mencibir dengan ekspresi jenaka. Pengadilan surgawi adalah faksi Jiwa Naga milikku. Apakah menurutmu itu ada hubungannya denganku? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum tipis. Begitukah? Aku tidak tahu. Lagi pula, dia sudah mati. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Ye Mo mencibir dengan tatapan yang sangat arogan. 3.354 Anak ini sungguh sombong, kata Gui Sudingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak sabar untuk mencabik-cabik Ye Mo. Berani sekali dia. Bajingan ini, Ye King Yu benar-benar kesal dengan Ye Mo. Wajah cantiknya tidak pernah sedingin ini sebelumnya. Jika bukan karena kekuatan aneh Ye Mo, Ye King Yu pasti sudah membunuhnya. Panglima tertinggi, Tuanku pasti punya cara untuk menghadapinya, bisik Chu Sitian. Siapa yang mendukungnya dari belakang? Siapa yang membuatnya begitu sombong? Dia berani berbicara kepada ketua tertinggi dengan sikap sombong seperti itu, kata Ao Zu Dingin. Wajahnya sangat dingin. Tidak ada seorang pun yang selamat setelah bersikap sombong di hadapan tuannya. Ye Mo mencari kematian, kata Siong Mang dengan nada meremehkan. Jangan bicara, Tuan tampaknya punya rencana, bisik Ki Yu Tian. Melihat Ye Mo yang sombong, Feng Wuchen tersenyum tipis, kuil tertinggi saja tidak cukup bagimu untuk bersikap sombong di hadapanku. Ku rasa aku tidak perlu memberitahumu betapa pecundangnya dirimu di hadapan Luosha sebelumnya. Melihat sikapmu yang arogan, pendukungmu pasti sangat kuat, kan? Kau mampu menerobos ke alam Raja Abadi Kuno bintang sembilan dalam waktu yang singkat. Seorang ahli dengan kemampuan seperti itu bukan berasal dari alam Abadi Kuno, melainkan alam Pangu. Benar kan? Seorang ahli dari alam Pangu, Ye King Yu dan Chu Sitian terkejut. Benar sekali. Di seluruh alam Abadi Kuno, selain penguasa, hanya seorang ahli dari alam Pangu yang dapat melakukan ini. Ditambah lagi, Ye Mo memiliki metode Pangu. Itulah satu-satunya penjelasannya. Chu Sitian akhirnya bereaksi. Jadi dia mendapat bantuan dari seorang ahli dari alam Pangu. Tidak heran dia begitu sombong. Kin King Yuan menggertakkan giginya dan mengepalkan tinjunya. Kami bertanya-tanya mengapa kultifasinya meningkat begitu cepat dan bagaimana ia bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu dahsyat. Ternyata para kultifator alam Pangu membantunya meningkatkan kultifasinya. Ia tidak mengolahnya sendiri, kata hantu hitam dan putih dengan dingin. Ye Mo menyeringai dan berkata dengan arogan, siapa yang tahu. Bajingan ini, Chu Sitian menggertakkan giginya. Jika bukan karena Ye King Yu yang ingin melakukannya sendiri, Chu Sitian pasti sudah memberi Ye Mo pelajaran. Ye Mo, jika hidupmu dalam bahaya, apakah orang di belakangmu akan menyelamatkanmu? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum tipis. Matanya berkilat penuh niat membunuh. Mengancam nyawa. Ye Mo mencibir dan berkata dengan arogan, sejujurnya, banyak dari kalian di sini yang bisa mengalahkanku, tetapi siapa yang berani membunuhku? Dia adalah penguasa jiwa naga. Bagaimana denganmu? Atau surga tahanan? Atau Chu Sitian dan Yan Hu? Saya rasa tidak ada satupun. Bagaimana mungkin ada ancaman terhadap nyawa mereka? Ye Mo sangat yakin dan yakin bahwa Feng Wuchen dan yang lainnya tidak akan berani menyentuhnya. Pertama, Feng Wuchen dan yang lainnya tidak tahu siapa Ye Mo, jadi mereka tidak berani bertindak gegabuh. Kedua, Ye Mo masih menyandera Ye Wu Hen. Hanya berdasarkan dua hal ini, Ye Mo yakin bahwa Feng Wuchen tidak bisa berbuat apa-apa. Tuan, biarkan aku membunuhnya. Chu Sitian menggertakan giginya karena marah. Dia telah mencapai batas kesabarannya, dan niat membunuh yang dingin telah mengunci Ye Mo. Tidak, tidak, tidak. Feng Wuchen tersenyum. Agar kultivasi Ye Mo meningkat begitu cepat, pendukungnya pasti sangat kuat. Bagaimana kau bisa membunuhnya? Oh, penguasa jiwa naga juga terkadang merasa takut. Kudengar penguasa jiwa naga sangat mendominasi. Ye Mo mencibir dengan bangga. Tampaknya dia sangat gembira karena bisa membuat Feng Wuchen menundukkan kepalanya. Yan Hu, lakukanlah. Feng Wuchen tersenyum tipis. Suara mendesing. Yan Hu segera melintas dan menghilang dengan kecepatan yang mengerikan. Bunuh Ye Wu Hen. Ye Mo tiba-tiba berteriak dingin. Wajahnya langsung menjadi gelap. Raja Abadi Kuno Bintang 8 yang mencekik leher Ye Wu Hen hendak menghancurkannya. Namun, pada saat ini, Yan Hu telah muncul dan mencengkram pergelangan tangan Raja Abadi Kuno Bintang 8. Dia mencibir, kau hanyalah Raja Abadi Kuno Bintang 8. Di hadapan Raja Abadi Kuno Bintang 9, kau hanyalah seekor semut. Kau ingin membunuhku. Apa? Wajah Raja Abadi Kuno Bintang 8 berubah drastis. Sangat cepat. Teknik gerakan apa ini? Ye Mo terkejut. Dia bahkan tidak menyadari kecepatan mengerikan Yan Hu. Itu di luar imajinasinya. Serang bersama, teriak Raja Abadi Kuno lainnya. Puluhan Raja Abadi Kuno yang kuat menyerang pada saat yang sama. Retakan. Ah! Yan Hu memutar dengan lembut dan pergelangan tangan Raja Abadi Kuno Bintang 8 patah. Raja Abadi Kuno Bintang 8 tiba-tiba menjerit. Sebelum puluhan Raja Abadi Kuno yang kuat bisa menyerang, Ye Wu Hen telah diselamatkan oleh Yan Hu dan menghilang dalam sekejap. Apa? Dia menghilang. Wajah Raja Abadi Kuno Bintang 7 berubah drastis. Yang lain tercengang. Kecepatan Yan Hu terlalu cepat dan tidak memberi mereka kesempatan untuk menyerang. Di antara mereka, yang terkuat hanyalah seorang Raja Abadi Kuno Bintang 8. Dengan kecepatan Yan Hu yang mengerikan, bagaimana mereka bisa mengimbanginya? Sungguh teknik gerakan yang hebat. Ini jelas bukan seni pangu biasa. Orang misterius itu terkejut. Sebelum puluhan Raja Abadi Kuno yang kuat dapat bereaksi, Yan Hu telah muncul lagi. Kecepatannya sangat mengerikan. Apa? Puluhan Dewa Abadi Kuno terkejut, dan jiwa mereka hampir terbang menjauh. Seberapa mengerikankah kecepatan ini? Aku tidak tahu apakah Ye Mo bisa menyelamatkanmu. Yan Hu mencibir dengan nada mengejek. Matanya memancarkan niat membunuh yang kejam. Swiss Swiss Swiss. Astaga. Begitu dia selesai berbicara, sosok Yan Hu menghilang lagi. Cahaya pedang menyala dan puluhan darah menyembur keluar pada saat yang sama. Puluhan tenggorokan Raja Abadi Kuno digorok oleh pedang Yan Hu pada saat yang hampir bersamaan. Serangan Yan Hu sangat kejam dan tanpa ampun. Dapat dikatakan bahwa dia membunuh dalam satu pukulan. Lemah sekali. Sepertinya kecepatanku masih lebih cepat. Yan Hu mencibir mengejek. Dia bahkan sengaja melirik Ye Mo di kehampaan seolah-olah dia sedang memamerkan kekuatannya kepada Ye Mo. Dalam sekejap, mata Ye Mo membelalak. Kekuatan dan kecepatan Yan Hu yang mengerikan sekali lagi membuatnya sangat terkejut. Seketika membunuh puluhan Raja Abadi Kuno yang kuat, Ye Mo pasti tidak bisa melakukan kecepatan yang begitu mengerikan. Ye Mo, apakah kamu masih berpikir bahwa nyawamu tidak dalam bahaya? Kekuatanmu memang menjadi sangat kuat, tetapi jika jiwa naga ingin membunuhmu, itu tidak ada bedanya dengan menghancurkan semut. Tingkat kultivasi yang diangkat orang di belakangmu untukmu terlalu lemah. Kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Ye Mo, kamu tidak sombong lagi. Bukankah kamu tadi sangat kuat? Gui Su mencibir. Wajah Ye Mo tampak sangat ganas. Dia berkata dalam hatinya, dengan kekuatanku, aku tidak sebanding dengan lima dewa perang. Aku harus menemukan cara untuk pergi. Ketika aku memperoleh kekuatan alam pangu, aku akan membuat mereka semua berlutut di hadapanku. Namun tidak akan mudah untuk meninggalkannya. Lima dewa perang jiwa naga memiliki kekuatan yang mengerikan. Selain itu, ada juga Cu Sitian dan Ye Qingyu. Kemungkinan untuk melarikan diri hampir nol. Namun, saat Ye Mo sudah kehabisan akal, Feng Wuchen tersenyum tipis, tapi jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Pendukungmu sangat kuat, aku tidak berani membunuhmu. 3.355 Mendengar kata-kata Feng Wuchen, Ye Mo tercengang dan tidak mempercayai telinganya. Qiyu Tian dan Ye Qingyu menatap Feng Wuchen dengan kaget namun tidak mengatakan apa-apa. Kau tidak akan membunuhku, tanya Ye Mo dengan kaget. Feng Wuchen menyeringai, kamu tidak salah dengar, aku tidak akan membunuhmu. Penguasa Jiwa Naga, apakah Anda yakin ingin melewatkan kesempatan bagus seperti ini? Apakah kamu tidak takut aku akan membalas dendam setelah aku menjadi lebih kuat? Ye Mo mencibir, jelas berpikir bahwa Feng Wuchen benar-benar takut pada pendukung kuat di belakangnya. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum, aku juga tidak ingin melewatkannya, tetapi jika kamu memilih untuk bertarung sekarang, ceritanya berbeda. Lain kali kita bertemu, aku akan menunjukkan kekuatanku kepadamu. Aku harap kamu tidak menyesalinya, aku tidak akan bersikap lunak padamu. Ye Mo mencibir, dia tidak cukup bodoh untuk menyerang sekarang. Meskipun Ye Mo memiliki pendukung yang kuat di belakangnya, Ye Mo tidak yakin apakah orang itu akan datang untuk menyelamatkannya. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Feng Wuchen menyeringai. Huff, Ye Mo mendengus dingin dan segera menghilang. Tuan, mengapa Anda membiarkannya pergi? Setelah Ye Mo pergi, Qin King Yuan bertanya dengan bingung. Ini bukan tempat untuk bicara, mari kita bicara di dalam istana. Feng Wuchen berkata dengan lemah, jelas-jelas waspada terhadap orang di belakang Ye Mo. Apakah ada seseorang yang diam-diam mengawasi? Qiyutian mengerutkan kening tetapi tidak bisa merasakan apapun. Istana pengadilan surgawi. Di dalam istana, Feng Wuchen melambaikan tangannya dan memasang penghalang yang kuat. Benar-benar ada seseorang yang diam-diam mengawasi. Qiyutian dan yang lainnya menebak. Kalau tidak, Feng Wuchen tidak akan begitu berhati-hati dan tidak akan memasang penghalang. Kirim seseorang untuk mengurus jenazah saudara-saudara kita nanti, aku akan menghidupkannya kembali nanti, kata Feng Wuchen samar-samar. Ya, Tuan, Ye King Yu menjawab dengan hormat. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata dengan serius, aku tidak yakin siapa yang ada di balik Ye Mo, tetapi orang ini sangat kuat, setidaknya seorang dewa kuno. Kita mungkin tidak dapat membunuh Ye Mo, dan sekarang bukan saatnya. Aku tidak tahu apakah orang di belakang Ye Hong Yun sama dengan orang di belakang Ye Mo. Jika orangnya sama, aku khawatir bukan hanya Ye Hong Yun dan Ye Mo. Ku rasa ada lebih banyak orang di belakang kita. Jika tebakanku benar, kita menghadapi musuh yang sangat kuat. Kita tidak tahu apa tujuan orang di balik semua ini, tetapi dia mengincar jiwa naga. Orang ini belum menunjukkan dirinya. Mungkin ada sesuatu yang dia takutkan. Kita tidak perlu memaksanya untuk menunjukkan dirinya. Itu tidak baik untuk kita. Begitu, Qiyu Tian dan yang lainnya mengangguk. Sekarang kita dalam bahaya besar. Para ahli alam Pangu dapat menyerang kita kapan saja. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan sekarang adalah meningkatkan kultivasi kita sesegera mungkin. Lanjut Feng Wuchen. Untungnya, ada banyak harta di alam Pangu, cukup untuk membantu yang mulia jiwa naga Luosha meningkatkan kultivasinya dalam waktu singkat. Tuan, bagaimana jika orang ini campur tangan? Tanya Yan Hu. Kita belum tahu kekuatannya, jadi sulit untuk membuat keputusan. Kita tunggu saja sampai dia menunjukkan dirinya. Dia mungkin tidak akan menunjukkan dirinya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Jika orang di belakang Ye Hong Yun dan Ye Mo adalah orang yang sama, konsekuensinya akan sangat serius. Setidaknya, mereka yang memiliki dendam terhadap jiwa naga bisa jadi adalah orang-orangnya. Jika orang ini membantu mereka meningkatkan kultivasi mereka, jiwa naga akan mengalami pertarungan yang sulit. Feng Wuchen berkata dengan serius. Mendengar ini, Qiyu Tian dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak pernah menyangka hal ini. Jika apa yang dikatakan Feng Wuchen benar, maka jiwa naga harus menghadapi keberadaan yang lebih mengerikan daripada klan mimpi buruk. Jika apa yang kau katakan itu benar, bukankah klan mimpi buruk, rumah abadi cahaya surgawi, kuil jurang surgawi, kuil guzun, dan kuil abadi semuanya akan mengambil tindakan. Yan Hu bertanya dengan kaget. Qiyu Tian mengerutkan kening. Jika para ahli dari kekuatan besar ini semua meningkatkan kekuatan mereka, maka itu akan menjadi yang paling mengerikan. Feng Wuchen berkata dengan serius, Qiyu Tian benar. Itulah yang aku khawatirkan. Bagaimanapun, kultivasi kita tidak dapat meningkat secepat mereka. Kita hanya dapat mengandalkan cincin ruang lima kali untuk berkultivasi. Semoga saja tidak seperti yang kupikirkan. Kalau tidak, ini akan jadi pertarungan yang sulit. Aku tidak bisa memberikan keabadian pada setiap Dragon Soul Venerable. Jumlah Dragon Soul Venerable terlalu banyak. Aku tidak bisa mengingat aura semua orang, jadi akan sulit untuk menghidupkan mereka kembali. Pada titik ini, ekspresi Feng Wuchen menjadi lebih serius. Ia melanjutkan, jika kita benar-benar bertarung dalam pertempuran ini, kita tidak akan bisa menghindarinya. Oleh karena itu, supremasi jiwa naga Luosha pasti akan menderita banyak korban. Namun, sebelum pertempuran, baik itu pertempuran atau tidak, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan kultifasimu. Aku akan melakukan apapun yang aku bisa untuk menyelamatkan lebih banyak saudara. Jangan khawatir, Tuan, para Dragon Soul Venerable bukanlah pengecut. Guisu menggertakan giginya, matanya penuh dengan keganasan. Itu benar, kita akan melawan mereka, teriak Aosu. Kiyu Tian berkata dengan hormat, Tuan, anggota klan jiwa naga tidak pernah tahu bahwa mereka akan dihidupkan kembali. Mereka semua siap untuk mati dalam pertempuran. Jangan khawatir, ini hanya tebakan. Kami hanya mengambil tindakan pencegahan. Semuanya, kembalilah dan berkultifasi. Semua yang mulia jiwa naga, pergilah mengasingkan diri. Feng Wu Chen tersenyum. Ya, Tuan, Kiyu Tian dan yang lainnya menjawab dengan hormat. Sudah saatnya mengaktifkan cincin luar angkasa sepuluh kali. Feng Wu Chen berpikir dalam hati. Di Istana Agung. Selamat datang, Tuan Istana. Yemo baru saja tiba dan semua orang kuat di Istana menyambutnya dengan hormat. Kembalilah dan berkultifasi. Jangan buang waktu, kata Yemo dengan muram. Ya, Ketua Balai. Ucap semua orang dengan hormat sebelum menghilang dalam sekejap. Yemo. Begitu Yemo memasuki Istana, suara pria misterius itu terdengar. Tuan, Yemo segera berlutut dengan hormat. Penampilanmu tadi sangat bagus. Pria misterius itu tersenyum. Yemo tercengang dan segera berkata dengan hormat, Aku tidak berguna. Aku tidak bisa menakuti klan jiwa naga. Aku tidak menyangka kiyutian dan yang lainnya akan muncul. Tidak apa-apa. Kali ini kau membuat mereka merasakan bahaya yang nyata. Sekarang ini menarik. Pria misterius itu tersenyum. Dengan bantuan tuan, klan jiwa naga tidak perlu takut lagi. Menghancurkan klan jiwa naga sudah di depan mata, kata Yemo dengan hormat. Karena Feng Wuchen ingin meningkatkan kultifasimu, aku akan melakukan apa yang dia inginkan. Aku akan membantumu meningkatkan kultifasimu sekarang, tetapi kamu harus memperkuat tubuhmu sesegera mungkin sehingga aku dapat memberimu kekuatan alam pangu. Pria misterius itu tersenyum. Terima kasih, Tuhan. Aku akan memperkuat tubuhku sesegera mungkin. Aku tidak akan mengecewakanmu. Yemo sangat gembira dan segera bersujud untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ini permintaan Feng Wuchen. Aku tak sabar melihat ekspresinya yang ketakutan dan menyesal. Kiyutian memang kuat. Jika kau tidak memiliki kekuatan alam pangu, kau benar-benar bukan tandingannya. Pria misterius itu menyampaikan suaranya. Kemudian, energi ungu langsung memasuki tubuh Yemo. Detik berikutnya, kultifasi Yemo tiba-tiba melonjak. 3356 Puncak Raja Abadi Kuno Bintang 9 Dalam sekejap mata, kultifasi Yemo telah mencapai tingkat seperti itu. Meskipun sebelumnya dia pernah mengalami peningkatan luar biasa dalam kultifasinya, Yemo masih terkejut melihat peningkatan yang begitu cepat. Apakah ini kekuatan puncak Raja Abadi Kuno Bintang 9? Sungguh dahsyat. Aku sudah menyusul si Tian Feng. Yemo sangat gembira. Kekuatan semacam itu membuat Yemo merasa tak terkalahkan. Terima kasih, guru, karena telah memberiku kekuatan ini. Yemo mengucapkan terima kasih dengan hormat. Dia sangat gembira. Selanjutnya, kau hanya perlu memperkuat tubuhmu. Kau tidak perlu berkultifasi untuk saat ini. Kau tidak dapat meningkatkan kultifasimu lagi atau itu akan memengaruhi fondasimu. Hampir mustahil bagimu untuk menerobos ke alam roh abadi, kata pria misterius itu. Aku mengerti. Yemo menjawab dengan hormat. Dia tidak sabar untuk mendapatkan kekuatan alam pangu. Dengan bantuan pil yang kuat, itu akan memakan waktu sekitar satu bulan. Pada saat itu, semua ahli dari kekuatan utama akan bisa mendapatkan kekuatan alam pangu. Aku benar-benar menantikannya, kata pria misterius itu sambil tersenyum tipis. Feng Wuchen, tunggu saja. Aku akan segera menemukanmu. Saat aku mendapatkan kekuatan alam pangu, Qiyutian tidak akan berarti apa-apa bagiku. Yemo mencibir dengan tatapan membunuh di matanya. Tetapi mengapa guru ingin berurusan dengan jiwa naga? Kekuatan guru sangat mengerikan, dia seharusnya tidak berada di sini untuk metode pangu. Yemo bingung. Jika aku bisa mendapatkan metode pangu yang kuat dari jiwa naga, bibir Yemo melengkung membentuk senyum jahat. Istana Kaisar Abadi Di pavilion alkimia, Feng Wuchen sedang memurnikan pil dan rune. Pil adalah pil penyembuh, pil pemulihan kekuatan, dan pil yang dapat meningkatkan kekuatan tempur untuk sementara. Pil-pil ini sangat penting dalam pertempuran dan dapat dikatakan dapat menyelamatkan nyawa. Rune adalah tiga jenis rune yang meningkatkan kecepatan, kekuatan, dan pertahanan. Rune juga sangat penting dalam pertempuran. Tetua Agung Gu Yue, Dong Fang Wushan, Lu Tian Lou, Lei Yi, dan alkemis lainnya juga sedang memurnikan pil. Bagaimanapun, jumlah pil yang dibutuhkan sangat banyak. Avatar Roh Primordial Feng Wuchen juga disempurnakan di cincin ilahi. Selama beberapa hari terakhir, Feng Wuchen dan Gu Yue telah memurnikan sejumlah besar pil dan pola jimat. Banyak ramuan dan bahan yang kuat dan berharga hampir habis. Para alkemis semuanya kelelahan. Semuanya, istirahatlah dulu. Kita tidak punya cukup ramuan dan bahan. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Keringatnya juga mengucur deras. Kekuatan jiwanya telah terkuras habis, dan wajahnya pucat. Pil pemulihan tiga kehidupan yang dan pil terate hijau regeneratif kelas penguasa abadi kuno dan yang mulia abadi kuno membutuhkan banyak bahan obat. Iblis langit dan yang lainnya saat ini sedang dalam pengasingan. Tetua agung, pergilah ke klan Serigala Langit Bayangan Petir dan perintahkan mereka untuk memobilisasi semua binatang abadi mereka. Anggota dari empat klan besar juga akan membantu. Beri mereka prioritas dalam menemukan bahan obat yang berharga ini. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Ya, Gu Yue berkata dengan hormat dan segera berangkat menuju klan Serigala Surgawi Bayangan Petir. Tuanku, raksasa jiwa naga dan empat ras lainnya memiliki terlalu banyak orang. Kita akan membutuhkan terlalu banyak pil. Pil-pil ini jauh dari cukup. Lu Tian Lou berkata dengan sungguh-sungguh. Aku tahu. Feng Wuchen menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, prioritaskan pil kelas Ancient Immortal Sovereign dan Ancient Immortal Venerable. Buat sebanyak mungkin. Dengan itu, Feng Wuchen melesat dan menghilang. Dalam sekejap mata, dia tiba di barisan di atas istana. Para ahli dari Pangu Field membantu meningkatkan kultivasi mereka. Mereka harus membuka 10 kali lipat ruang bagi para ahli Dragon Soul Ancient Immortal Sovereign dan Ancient Immortal Venerable untuk berkultivasi. Meskipun akan menghabiskan banyak energi, ini adalah satu-satunya cara. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Tanpa ragu-ragu, Feng Wuchen segera mulai menyiapkan ruang 10 kali lipatnya. 10 kali lipat ruang dalam formasi itu tidaklah besar. Formasi itu hanya dapat menampung Ling Xiao-Xiao dan yang lainnya untuk berkultivasi. Feng Wuchen hanya dapat menyiapkan 10 kali lipat ruang lainnya. 4 jam kemudian, 10 kali lipat kedua ruang tersebut telah diintegrasikan ke dalam susunan. Wajah Feng Wuchen pucat, jelas dia telah menghabiskan banyak energi. Surga tahanan, sampaikan perintahnya. Yang Mulia Jiwa Naga, Yang Mulia Raksasa Penguasa Abadi Kuno dan para ahli Yang Mulia Abadi Kuno, segera berkumpul di Istana Surgawi Kaisar. Feng Wuchen menyampaikan perintahnya. Iya. Tahanan surga menjawab dengan hormat dan segera memerintahkan, Yang Mulia Jiwa Naga, Penguasa Abadi Kuno, dan Yang Mulia Abadi Kuno, segera berkumpul di Istana Surgawi Kaisar. Panglima Tertinggi Raksasa, Tuan Yang Terhormat, Penguasa Abadi Kuno Raksasa dan Yang Mulia Abadi Kuno, segera berkumpul di Istana Surgawi Kaisar. Tahanan surga menyampaikan suaranya kepada Ye King Yu. Iya, tahanan Dewa Perang Surga, Ye King Yu menjawab dengan hormat dan segera memberi perintah. Us-us. Lima Dewa Perang Jiwa Naga adalah yang pertama muncul. Tiga Jiwa Abadi Kuno, Pedang Dingin Jinglin, dan para ahli Dewa Abadi Kuno lainnya serta penguasa Dewa Kuno juga muncul. Dalam susunan teleportasi, para ahli raksasa Ancient Immortal Soverein dan Ancient Immortal Soverein yang dipimpin oleh Ye King Yu juga muncul. Dalam waktu kurang dari dua menit, ribuan ahli telah berkumpul di alun-alun Istana Kaisar Surgawi. Yang Mulia, Panglima Tertinggi dan Wakil Panglima masih dalam pengasingan. Tahanan surga melaporkan dengan hormat. Feng Wuchen menganggup dan berkata, mereka seharusnya sudah menerobos ke alam penguasa abadi Kuno. Jangan ganggu mereka. Jangan ganggu juga para yang terhormat yang sedang dalam masa kritis pengasingan mereka. Meskipun ini hanya tebakan, kita harus bersiap menghadapi perang untuk berjaga-jaga. Kita tidak boleh bersikap pasif dan tidak boleh memberi kesempatan kepada musuh. Dengan itu, Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan sejumlah besar ramuan dan rune yang kuat terbang keluar dan muncul di depan setiap yang terhormat dalam sekejap. Feng Wuchen berkata dengan serius, ini adalah ramuan penyembuh dan ramuan pemulihan energi. Ramuan ini dapat meningkatkan kekuatanmu untuk sementara. Jangan gunakan ramuan ini kecuali itu adalah pilihan terakhir. Rune ini dapat meningkatkan kecepatan, kekuatan, dan pertahananmu. Ramuan ini sangat penting dalam perang. Naluriku mengatakan bahwa perang akan segera terjadi. Dalam perang, kekuatanmu sangat penting. Kau adalah tulang punggung raksasa jiwa naga. Aku telah menciptakan 10 kali ruang lagi untukmu berkultifasi. Aku harap kultifasimu bisa menjadi lebih kuat sebelum perang. 10 kali ruang, Kiyutian dan yang lainnya terkejut dan sangat gembira. Dengan ruang 10 kali lipat, kultifasi mereka pasti dapat meningkat pesat jika mereka berkultifasi selama sebulan. Bagaimanapun, mereka memiliki bantuan harta alam Pangurilem dan Heaven Devying God Orb yang kuat. Pada saat yang sama, aku juga akan memberimu kekuatan besar. Jika perang ini tidak dapat dihindari, maka lakukanlah yang terbaik. Kata Feng Wuchen dengan anggun. Siap, Tuan. Semua orang berteriak dengan hormat. Sambil berbicara, Feng Wuchen telah menyiapkan formasi besar untuk meliputi ribuan yang terhormat. Dibawah kendali Feng Wuchen, ribuan formasi miniatur diciptakan dan dimasukkan ke dalam tubuh mereka. Feng Wuchen berkata, ini adalah formasi penyembuhan dan pemulihan energi. Kiyutian, segera panggil penguasa abadi kuno dari empat ras. Patriar Kiyuniu mungkin memiliki kesempatan untuk mencapai alam yang lebih tinggi. Feng Wuchen melanjutkan. Baik, Tuan. Kiyutian menjawab dengan hormat dan segera menyampaikan pesan kepada Kiyuniu. 10 kali ruang telah disiapkan untukmu. Masuklah dan segera berkultifasi. Saat perang tiba, bunuh musuh dengan seluruh kekuatanmu. Teriak Feng Wuchen. 3357. Desir, desir. Para supremasi terbang ke angkasa dan memasuki ruang angkasa yang 10 kali lebih besar. Tuanku, apakah Anda tidak akan berkultifasi? Dengan kecepatan kultifasimu yang mengerikan, kamu pasti akan melampaui kami semua, tanya Ye Kinyu. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, aku masih perlu membuat rune ramuan dan memperkuat susunan istana. Kalian berkultifasi dulu. Aku akan masuk dalam beberapa hari. Baik, tuanku. Ye Kinyu berkata dengan hormat dan memasuki ruang yang 10 kali lebih besar. 10 kali lebih besar sudah cukup bagi mereka untuk menjadi lebih kuat. Selama tidak ada dewa kuno atau dewa kuno bergelar yang ikut campur, jiwa naga pasti tidak akan kalah. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Dia sangat yakin dengan kekuatan jiwa naga. Desir, desir. Setelah beberapa waktu, para pemimpin dan tetua dari empat ras, serta banyak supremasi abadi kuno, muncul. Salam, Tuan Feng, Kiyu Niu dan yang lainnya membungku hormat. Tidak perlu bersikap sopan begitu. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, para pemimpin dan tetua, Kiyu Tian seharusnya sudah menjelaskan situasinya kepada kalian. Kiyu Niu berkata dengan hormat, Tian, R telah menceritakan semuanya pada kita. Feng Wuchen menganggup dan berkata dengan serius, musuh yang akan kita hadapi sangat kuat, dan aku merasa mereka akan segera datang. Jadi, kita perlu meningkatkan kultifasi kita sesegera mungkin. Kali ini, aku memintamu untuk menggunakan ruang 10 kali lebih besar untuk meningkatkan kultifasimu. Ruang 10 kali lebih besar, Kiyu Niu dan yang lainnya terkejut. Ruang yang 5 kali lebih besar saja sudah sangat mengerikan. Bagaimana jika 10 kali lebih besar? Pemimpin Kiyu Niu, dengan ruang yang 10 kali lebih besar dan harta dari dunia pangu, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk memasuki wilayah legendaris dunia abadi kuno, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Alam abadi, Kiyu Niu berkata dengan kaget, Tuan Feng, Dewa kuno Yan Chen, dan iblis-iblis-iblis belum mampu mencapai alam abadi selama bertahun-tahun. Tampaknya sangat sulit untuk menerobos. Memang sangat sulit untuk menembus alam abadi. Mereka telah berkultifasi selama sejuta tahun dan masih belum berhasil, tetapi itu karena mereka tidak memiliki cukup kekuatan untuk berkultifasi. Namun, kita bisa. Feng Wuchen tersenyum bangga. Hasana alam-alam pangu dapat memecahkan persoalan ini. Waktu adalah hal terpenting. Semuanya, masuklah dan berkultifasi. Kiyu Tian dan yang lainnya sudah ada di dalam. Sepuluh kali lipat ruang seharusnya cukup untuk meningkatkan kultifasi kalian, Feng Wuchen melanjutkan sambil tersenyum. Ya, Tuan Feng, Kiyu Niu dan yang lainnya memasuki ruang sepuluh kali lipat. Melihat ruang yang sepuluh kali lebih besar dari sebelumnya, Feng Wuchen berpikir, Raksasa Jiwanaga dan Kaisar Abadi Kuno serta yang mulia abadi kuno dari empat ras seharusnya cukup untuk menghadapi mereka. Akan lebih baik jika orang di belakang mereka adalah orangnya. Berdengung. Feng Wuchen menyatukan kedua telapak tangannya dan mengaktifkan kekuatan primal yang mendominasi. Susunan istana mulai bergetar hebat. Pada saat berikutnya, aura formasi itu meroket, memancarkan kekuatan yang sangat mengerikan. Dengan kekuatanku saat ini, kekuatan formasi itu setidaknya dapat menahan puncak sembilan bintang kuno abadi. Feng Wuchen tersenyum percaya diri. Bukan karena Feng Wuchen kuat, tetapi formasi itu menakutkan. Tuan, bagaimana kekuatan pertahanan formasi itu? Tanya Pedang Dewa Naga. Aku tidak yakin seberapa kuat kekuatan pertahanannya, tetapi istriku dan yang lainnya tidak akan terpengaruh oleh pertempuran itu. Dalam beberapa bulan, istriku dan yang lainnya seharusnya bisa mencapai level Kaisar Abadi Kuno. Feng Wuchen tersenyum tipis. Dia menantikannya. Suara mendesing. Penatua Gu Yue keluar dari formasi teleportasi. Setelah melihat Feng Wuchen, dia berkata dengan hormat, Yang Mulia, pemimpin klan Serigala Langit akan secara pribadi mengirimkan ramuan itu dalam dua jam. Semua ras di alam ilusi telah pindah. Mem, bagus sekali. Feng Wuchen mengangguk. Dalam beberapa hari berikutnya, Feng Wuchen, tetua Gu Yue dan yang lainnya dengan panik menyempurnakan rune ramuan dan mendistribusikannya ke supremasi raksasa Jiwanaga. Setelah menyelesaikan rune ramuan ajaib, Feng Wuchen dan tetua Gu Yue memasuki ruang sepuluh kali lipat untuk berkultivasi. Dunia Abadi Kuno yang damai dipenuhi dengan arus bawah. Semua kekuatan utama di dunia Abadi Kuno juga merasakan sesuatu yang tidak biasa. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Di dunia Abadi Kuno yang amat damai, aura mengerikan tiba-tiba muncul di tiga wilayah utama, dan semuanya berasal dari kekuatan Transcendent. Ini adalah aura Si Suan Ming. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana auranya bisa mencapai tingkat seperti itu? Aura Si Tian Feng juga sangat mengerikan. Auranya telah melampaui alam supremasi Abadi Kuno bintang sembilan. Apa yang terjadi? Ada juga aura mengerikan yang datang dari Istana Ilahi Tertinggi dan Istana Ilahi Jurang Surgawi di alam Dewa Abadi. Kultifasi Raja Hantu Dunia Bawah juga telah mencapai tingkat seperti itu. Ini tidak mungkin. Ini, ini aura Ye Hong Yun. Bukankah dia ada di alam Kaisar Abadi Kuno? Bagaimana dia bisa menjadi puncak sembilan bintang supremasi Abadi Kuno? Di dalam Istana Abadi Kuno, Yang Mulia Abadi Kuno Yan Chen, He Qing, dan yang lainnya semuanya menjadi pucat karena ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana budidaya mereka tiba-tiba menjadi begitu mengerikan? Kultifasi mereka telah mencapai level Xiao Wuksuan dan Kaisar Jahat. Pelindung Tianhen berkata dengan ngeri. Pelindung Tianhen, segera pergi ke Istana Kaisar Abadi dan laporkan pada Tuan Feng. Kata Dewa Kuno Yan Chen dengan panik. Ya, aku akan segera pergi. Pelindung Tianhen berkata dengan panik, wajahnya sangat pucat. Bencana Dunia Abadi Kuno akan datang. Para ahli dari pasukan utama ini adalah musuh jiwa naga. Kata Dewa Kuno Yang Mulia Yan Chen dengan panik. Yang Mulia Dewa Kuno Yan Chen bahkan tidak panik saat menghadapi klan mimpi buruk iblis. Bukan hanya Istana Abadi Kuno, tetapi pavilion bulan surgawi dan kekuatan besar lainnya di dunia Abadi Kuno juga merasakan aura yang menakutkan. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang terjadi. Namun, aura mengerikan itu segera menghilang. Sungguh aneh. Istana Ilahi Abadi Fen Tianji, Zuge Qinghui dan para ahli top lainnya berkumpul di Alun-Alun, termasuk siswanming dari Istana Abadi Kuno. Tuanku, beritanya sudah tersebar. Mereka akan segera tiba di Istana Dewa Abadi. Fen Tianji berkata dengan hormat kepada kehampaan. Bagus sekali. Kau tidak mengecewakanku. Kekuatan tubuh fisikmu memang mampu menahan kekuatan alam pangu. Kurasa kalian semua menantikan kekuatan alam pangu. Tawa samar pria misterius itu terdengar di kehampaan. Wuz. Saat pria misterius itu selesai berbicara, tiga orang tiba-tiba muncul di ruang independen. Ahlinya Dewa Kuno, Fen Tianji dan yang lainnya menjadi luar biasa bersemangat. Berikan mereka kekuatan alam pangu. Tubuh fisik mereka seharusnya mampu menahannya. Suara pria misterius itu terdengar. Baik, Tuanku. Tuanku, jawab ketiga Dewa Kuno dengan hormat. Wuz-wuz. Pada saat ini, Ye Mo, Ye Hongyun dan para ahli lainnya dari kekuatan besar muncul satu demi satu. Salam, Tuanku, Ye Mo dan yang lainnya berlutut dengan satu kaki penuh hormat. Kau datang di waktu yang tepat. Mari kita mulai. Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan alam pangu dan memberimu cukup keyakinan untuk menghancurkan jiwa naga. Pria misterius itu tersenyum tipis. 3358. Istana Kaisar Abadi. Istana itu dingin dan kosong dan sangat sunyi. Pelindung Tianhen muncul dengan cepat dan bergegas masuk ke istana. Dia tampak panik. Tuan Feng, sesuatu telah terjadi. Pelindung Tianhen berteriak cemas. Namun, ketika pelindung Tianhen bergegas masuk ke istana, tidak ada seorang pun di istana. Baru saat itulah dia bereaksi. Seluruh istana kosong. Selain para kaisar abadi kuno dan para penguasa abadi kuno yang berkultivasi di ruang angkasa 10 kali, para penguasa jiwa naga lainnya berkultivasi di cincin ruang angkasa 5 kali atau tersebar di sekitar domen abadi kuno. Benar, restoran Feng. Pelindung Tianhen tiba-tiba teringat sesuatu dan memasuki susunan teleportasi. Di dalam restoran Feng, Qiu Bufan dan rekan-rekannya merasakan aura mengerikan dari sebelumnya dan menduga bahwa pertempuran besar akan terjadi. Semua kekuatan utama dan kultivator di domen abadi kuno menduga bahwa hal itu ada hubungannya dengan jiwa naga. Kota abadi bulan surgawi dapat dikatakan telah sepi kembali. Aura mengerikan ini luar biasa. Ye Hongyun, Ye Mo, dan Si Tianfeng semuanya telah mencapai alam yang mengerikan. Ini tidak dapat dipercaya, kata Wei Tianzong dengan sungguh-sungguh. Aura mengerikan itu berasal dari Istana Abadi Penerangan Surga, Istana Abadi Dunia Bawah Hantu, Aula Guzun, Aula Dewa Tak Tertandingi, Aula Dewa Jurang Surga, dan kekuatan besar lainnya. Mereka memiliki dendam dengan jiwa naga atau luosa. Baru-baru ini, Aula Dewa Jurang Surga telah melahap kekuatan besar lainnya dan berencana untuk mengusir jiwa naga keluar dari domen dewa abadi. Memang bukan hal yang baik untuk berdiam diri terlalu lama. Aku berharap para pendeta akan segera keluar. Aku juga berharap itu bukan seperti yang dipikirkan para pendeta. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Kiyu Bufan berkata dalam hatinya sambil mengerutkan kening. Desir. Tepat pada saat ini, pelindung Tianhen tiba-tiba keluar dari susunan teleportasi. Pelindung Tianhen, Kiyu Bufan dan rekan-rekannya membungku hormat. Kiyu Bufan, apakah Tuan Feng tidak ada di sini? Pelindung Tianhen bertanya dengan cemas ketika dia tidak melihat Feng Wuchen. Pelindung Tianhen, para pendeta, panglima besar, dan dewa perang Kiyu Tian semuanya sedang menyendiri. Kiyu Bufan berkata dengan hormat. Dia bisa menebak alasan mengapa pelindung Tianhen begitu cemas. Pengasingan, Tianhen mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, jadi Tuan Feng tidak tahu tentang aura mengerikan itu. Mereka pasti ada di sini untuk jiwa naga. Kiyu Bufan berkata dengan sungguh-sungguh, pelindung Tianhen benar. Kami menduga bahwa mereka ada di sini untuk jiwa naga dan kami menunggu mereka keluar. Aura mereka luar biasa. Kultifasi si Tianhen, si Suan Ming, dan Ye Hongyun semuanya telah mencapai ranah Xiao Wuxuan dan kaisar jahat. Aku khawatir Feng Tianjitua itu dapat melawan Mo Yan. Kali ini, itu pasti bencana. Pelindung Tianhen berkata dengan cemas, tidak dapat tenang. Pelindung Tianhen, tidak perlu khawatir. Pendeta telah meramalkan hal ini dan pasti akan keluar saat mereka menyerang. Pendeta pasti punya cara untuk menghadapi mereka, kata Kiyu Bufan. Tuan Feng, apakah Anda tahu apa yang terjadi dengan basis kultifasi mereka? Ye Hongyun hanya seorang kaisar abadi kuno bintang tiga, bagaimana dia bisa menjadi puncak yang mulia abadi kuno bintang sembilan? Peningkatan ini terlalu mengerikan. Pelindung Tianhen bertanya dengan cepat. Dia sama sekali tidak mengerti. Kiyu Bufan berkata dengan sungguh-sungguh, pendeta menduga bahwa mereka mendapat bantuan dari para ahli dari domain Pangu. Kalau tidak, kultifasi mereka tidak akan dapat mencapai tingkatan mereka saat ini. Pakar dari domain Pangu, ekspresi pelindung Tianhen berubah drastis dan dia berkata, itu tidak mungkin salah. Hanya para ahli dari domain Pangu yang dapat membantu mereka meningkatkan kultifasi mereka ke tingkat yang mengerikan seperti itu. Pelindung Tianhen mengerutkan kening lagi dan berkata dengan ragu, mengapa para ahli dari domain Pangu datang untuk jiwa naga? Tuan Feng tidak menyinggung mereka, kan? Mungkinkah itu adalah dewa kuno bergelar dari ras mimpi buruk iblis? Pendeta menduga itu bukan dia. Pertarungan baru saja berakhir belum lama ini. Si tua Xuanhao itu seharusnya tidak berani menyerang jiwa naga. Wei Tianzong menggelengkan kepalanya. Lalu siapakah orangnya? Mungkinkah itu seseorang yang lebih kuat dari Xuanhao? Pelindung Tianhen menebak. Pendeta juga tidak yakin. Dia juga menunggu orang ini muncul. Kiyu Bufan menggelengkan kepalanya. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di langit di atas kota abadi bulan surgawi. Itu sangat tiba-tiba. Segera setelah itu, aura mengerikan menyebar dengan ganas dan menyelimuti kota abadi bulan surgawi. Banyak kultifator melarikan diri karena takut. Ye Hongyun melihat orang yang datang, Kiyu Bufan dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka Ye Hongyun akan menemukan mereka secepat itu. Orang yang datang adalah Ye Hongyun. Sejak Ye Hongyun muncul di sini, jelaslah bahwa dia ada di sini untuk memimpin. Ini adalah aura Ye Hongyun. Aku baru saja merasakan aura mengerikan ini. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bukankah Ye Hongyun adalah pendeta abadi kuno bintang 5 sebulan yang lalu? Bagaimana dia tiba-tiba menjadi pendeta abadi kuno bintang 9 puncak? Dia terlalu menakutkan. Kultifasi Ye Hongyun meningkat terlalu cepat. Para kultifator yang melarikan diri dari kota abadi bulan surgawi ketakutan dan bingung. Tidak seorang pun tahu bagaimana kultifasi Ye Hongyun meningkat begitu cepat. Pelindung Tianhen. Ye Hongyun menatap dingin ke arah pelindung Tianhen, Kiyu Bufan dan yang lainnya. Melihat ke arah Ye Hongyun, pelindung Tianhen mengerutkan kening dan berkata, Ye Hongyun, kultifasimu meningkat terlalu cepat. Pelindung Tianhen merasa sulit untuk mempercayainya. Pelindung Tianhen, sepertinya ada dendam di antara kita. Kau belum melupakannya, kan? Ye Hongyun berkata dengan dingin. Dia tidak akan melupakan apa yang terjadi di dunia jiwa abadi. Wajah pelindung Tianhen langsung berubah muram. Tidak masalah jika kamu lupa. Tidak masalah asalkan aku ingat. Ye Hongyun berkata dengan dingin. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, sosok Ye Hongyun telah diam-diam muncul di balkon lantai 3. Kecepatannya sangat mengerikan. Pelindung Tianhen, Kiyu Bufan dan yang lainnya tidak menyadari apapun. Cepat sekali, Kiyu Bufan sangat terkejut. Meskipun aku tidak datang untuk menemuimu hari ini, karena kau sudah di sini, mari kita selesaikan dendam di antara kita. Ye Hongyun berkata dengan dingin. Energi yang mengerikan telah terkumpul di telapak tangannya. Selagi dia bicara, Ye Hongyun membuat gerakan meraih dan dengan paksa menarik pelindung Tianhen. Pelindung Tianhen, Kiyu Bufan dan yang lainnya berteriak panik. Namun, mereka tidak berani bergerak. Pelindung Tianhen tidak dapat menahan energi yang mengerikan itu. Ia merasa tubuhnya tidak terkendali dan ketakutan yang hebat muncul di dalam hatinya. Meskipun kultifasi pelindung Tianhen telah mencapai tingkat penguasa abadi kuno bintang 4, itu tidak ada apa-apanya di depan Ye Hongyun. Seni jiwa kaisar ungu hijau. Pelindung Tianhen tiba-tiba meraung. Kekuatannya melonjak gila-gilaan. Oh, seni pangu. Ye Hongyun sedikit terkejut. Dia berkata dengan tidak percaya, aku tidak menyangka pelindung Tianhen bisa mengolah seni pangu yang kuat. Apakah penguasa jiwa naga memberikannya kepadamu? Sayangnya, kultifasi pelindung Tianhen terlalu lemah. Bahkan jika dia menggunakan seni pangu dan kekuatannya meningkat, dia tetap tidak bisa melawan. Ledakan. Huff. Ye Hongyun menyerang dengan telapak tangannya. Dengan ledakan keras, pelindung Tianhen memuntahkan setegup darah. Dadanya ambruk dan tubuhnya melesat keluar, menembus restoran. Pelindung Tianhen, Kiyubufan dan yang lainnya berteriak ketakutan. 3359. Cedera pelindung Tianhen sangat serius. Hati Kiyubufan terbakar kecemasan saat ia mencoba terbang keluar. Desir. Sinar energi yang mengerikan tiba-tiba melesat dan menghalangi jalan Kiyubufan. Jika energi mengerikan ini mendarat di Kiyubufan, dia pasti akan berubah menjadi abu. Kiyubufan, sebaiknya kau tidak ikut campur. Ucap Ye Hongyun dingin. Ye Hongyun, kultivasi bocah busuk ini telah meningkat begitu cepat dan dia masih memiliki kekuatan yang mengerikan. Dia benar-benar bisa dengan paksa mematahkan teknik pangu milikku. Hati pelindung Tianhen dipenuhi rasa takut. Ia terkena pukulan telapak tangan dan terluka parah di tempat. Kehancuran menyebar dari restoran hingga ke tepi kota abadi. Kemana pun ia lewat, bangunan-bangunan hancur. Ye Hongyun membuat gerakan mencengkeram dan pelindung Tianhen yang terluka parah tiba-tiba tersedot. Dalam sekejap mata, Ye Hongyun mencengkeram tenggorokannya, membuatnya tidak bisa bernapas. Kamu Hongyun, berhenti. Kiyu Bu Fan berteriak panik. Kiyu Bu Fan, kamu tidak berhak bertanya apa yang ingin kulakukan. Kamu seharusnya senang karena aku tidak punya dendam padamu. Kalau tidak, mayatmu pasti sudah dingin. Ye Hongyun berkata dingin sambil melirik Kiyu Bu Fan. Bajingan sombong. Wei Tianzong menggertakkan giginya karena marah, seakan-akan dia akan mempertaruhkan nyawanya. Kita bukan tandingannya. Jangan gegabuh. Kiyu Bu Fan menahan rasa takut di hatinya dan segera menghentikan Wei Tianzong. Kekuatan Ye Hongyun sangat mengerikan. Dengan kultivasi mereka, jika mereka bergerak, mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri menuju kematian. Pelindung Tianhen, apakah kamu ingat sekarang? Ye Hongyun bertanya dengan dingin sambil menguatkan pergelangan tangannya. Sepertinya dia akan menghancurkan tenggorokan pelindung Tianhen. Pelindung Tianhen tidak dapat berbicara. Dalam situasi di mana ia tidak dapat bernapas, ia berjuang mati-matian. Kiyu Bu Fan dan yang lainnya hanya bisa merasa cemas. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Desir. Berdengung-berdengung. Tepat pada saat ini, suara keras yang menusuk telinga tiba-tiba datang dari langit dan menghantam Ye Hongyun. Ruang itu bergetar hebat dan runtuh. Ledakan. Berdengung. Ye Hongyun meliriknya dari sudut matanya. Tak lama kemudian, dia melambaikan tangannya. Dengan suara ledakan, dia dengan paksa menghancurkan kekuatan mengerikan itu. Ini adalah aura dewa abadi kuno yang mulia Yan Chen. Kiyu Bu Fan sangat gembira dan merasa lega. Meskipun Ye Hongyun kuat, dia masih jauh lebih lemah dari penguasa abadi kuno Yan Chen. Penguasa abadi kuno Yan Chen, aku tidak menyangka kau akan bertindak sendiri. Tapi sekali lagi, pelindung Tianhen adalah tokoh utama di bawahmu. Ye Hongyun berbicara dengan dingin, wajahnya masih tanpa ekspresi. Dendam antara kamu dan pelindung Tianhen hanyalah kesalahpahaman kecil. Kamu tidak perlu membunuhnya, kan? Tawa samar terdengar dari langit. Tak lama kemudian, sesosok tua muncul. Tak lain dan tak bukan adalah penguasa abadi kuno Yan Chen. Pelindung Tianhen adalah sosok yang populer di bawah dewa kuno yang mulia Yan Chen. Bagaimana mungkin dewa kuno yang mulia Yan Chen tidak menyelamatkannya? Penguasa abadi kuno Yan Chen murah hati dan secara alami berpikir bahwa itu adalah kesalahpahaman kecil. Sayangnya, saya orang yang berpikiran sempit yang menyimpan dendam. Saya tidak berpikir bahwa itu adalah kesalahpahaman kecil. Ye Hongyun berkata dengan dingin. Bahkan saat menghadapi dewa kuno Yan Chen, ekspresinya tidak berubah sedikitpun. Dia tidak memberikan wajah apapun kepada penguasa abadi kuno Yan Chen. Dulu, dia mungkin takut pada dewa kuno Yan Chen. Namun, hari ini berbeda. Ye Hongyun tidak takut pada dewa kuno Yan Chen. Jika kau ingin membunuh, maka bunuh saja. Pelindung Tianhen mengucapkan beberapa patah kata dengan susah payah. Ye Hongyun berkata dengan dingin. Pelindung Tianhen, jika aku ingin membunuhmu sekarang, itu semudah menghancurkan semut. Kau tidak perlu terburu-buru untuk mati. Jika kau jatuh ke tanganku, kau tidak akan bisa bertahan hidup hari ini. Penguasa abadi kuno Yan Chen tidak akan bisa menyelamatkanmu. Arogan, sombong sekali. Kultivasinya lebih rendah daripada penguasa abadi kuno Yan Chen, tetapi dia masih berani bersikap sombong dan tidak menempatkan penguasa abadi kuno Yan Chen di matanya. Penguasa abadi kuno Yan Chen sedikit mengernyit dan berpikir, hanya ada Ye Hongyun di sini. Aku tidak bisa merasakan aura ahli lainnya. Bahkan jika yang lain datang, aku bisa menyelamatkannya sebelum mereka bertindak. Dari mana Ye Hongyun mendapatkan kepercayaan dirinya? Mungkinkah ada ahli dari domain pangu dalam kegelapan? Ye Hongyun hanyalah seorang penguasa abadi kuno bintang sembilan. Dia bahkan lebih lemah dari penguasa abadi kuno Yan Chen. Akan tetapi, kesombongan Ye Hongyun bukanlah bualan belaka. Aku ingin melihat apakah kekuatanmu bisa membuatmu begitu percaya diri. Kata dewa abadi kuno Yan Chen sambil tersenyum tipis. Matanya yang tua memancarkan sedikit kekejaman. Begitu kata-katanya jatuh, sosok dewa abadi kuno Yan Chen tiba-tiba muncul di depan Ye Hongyun. Selain itu, telapak tangannya meledak dengan keras dengan kekuatan yang menggetarkan jiwa. Penguasa abadi kuno Yan Chen, apakah kau begitu meremehkanku? Melihat bahwa dewa abadi kuno Yan Chen hanya menyerang dengan santai, Ye Hongyun tidak bisa menahan senyum. Kemudian, dia membalas dengan telapak tangan. Ledakan. Berdengung. Kedua telapak tangan itu bertabrakan dengan suara keras. Riak energi penghancur dari tabrakan itu menyebar dengan ganas dan tanpa ampun. Ruang bergetar hebat. Bagaimana ini mungkin? Pelindung Tianhen sangat terkejut. Mustahil. Bagaimana Ye Hongyun bisa memiliki kekuatan seperti itu? Kiyu Bu Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak berserungeri. Matanya membelalak lebar. Penguasa abadi kuno Yan Chen mengerutkan kening dalam-dalam. Wajah tuanya berubah serius. Ye Hongyun benar-benar telah memblokir telapak tangannya. Penguasa abadi kuno Yan Chen, aku tidak selemah yang kau kira. Jika kau ingin menyelamatkan orang, tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya. Kata Ye Hongyun dingin. Puncak basis kultivasi penguasa abadi kuno bintang 9. Namun, kekuatannya telah melampaui alam ini, pikir penguasa abadi kuno Yan Chen dalam hati. Berdengung. Kekuatan yang sangat dahsyat diaktifkan. Aura mengerikan itu menyapu dengan liar seperti longsoran salju. Ruang alam abadi kuno bergetar hebat. Selain Devil Knight Mare dan Evil Emperor, kau adalah lawan pertama yang harus ditanggapi serius oleh Immortal Sovereign ini. Kata Ancient Immortal Sovereign Yan Chen dengan suara yang dalam. Kekuatan telapak tangannya langsung meningkat beberapa kali lipat. Huff. Sudut mulut Ye Hongyun melengkung membentuk senyum sinis. Seketika, kekuatan mengerikan meletus dari tubuhnya. Aura kekerasan meningkat dengan cepat. Kedua telapak tangan itu saling bertabrakan. Kekuatannya melonjak liar. Ruang bergetar lebih hebat lagi. Kekuatan itu telah menyebar ke seluruh dunia abadi kuno. Akan tetapi, bahkan dengan kekuatan penguasa abadi kuno Yan Chen, dia tidak dapat menekan Ye Hongyun. Dari segi kekuatan, Ye Hongyun tidak kalah dari kaisar abadi kuno Yan Chen. Bahkan, dia bahkan ditekan oleh kekuatan Ye Hongyun. Ini adalah, kekuatan alam pangu, penguasa abadi kuno Yan Chen terkejut. Wajah tuannya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin, kekuatan alam pangu, pelindung Tianhen tercengang. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan Ye Hongyun yang ganas dan mengerikan. Kekuatan itu memang melampaui kekuatan sumber spiritual dunia abadi kuno. Ye Hongyun ternyata menyembunyikan kekuatannya. Kiyubufan dan Wei Tianzong ketakutan. Ledakan. Berdengung. Pada saat ini, Ye Hongyun memang telah menggunakan kekuatan alam pangu. Terlebih lagi, kekuatannya semakin menakutkan. Tak lama kemudian, terjadi ledakan dan penguasa abadi kuno Yan Chen terlempar. Kekuatan alam pangu jelas tidak salah. Kata penguasa abadi kuno Yan Chen dengan kaget. Penguasa abadi kuno Yan Chen, kau ingin menyelamatkan seseorang dengan kekuatan sekecil ini. Bukankah kau terlalu meremehkanku? Ye Hongyun mencibir dengan bangga. Memaksa penguasa abadi kuno Yan Chen mundur dengan satu telapak tangan sudah cukup bagi Ye Hongyun untuk mengejutkan seluruh dunia abadi kuno. 3360. Bagaimana ini mungkin, Kiyu Bufan dan yang lainnya tercengang saat melihat yang mulia dewa kuno Yan Chen didorong mundur oleh Ye Hongyun. Seberapa kuatkah Ye Hongyun? Yang mulia dewa abadi kuno, Ye Hongyun mendapat dukungan dari para ahli alam pangu. Alasan mengapa kultifasinya meningkat begitu cepat adalah karena bantuan para ahli alam pangu. Pelindung Tianhen menyampaikan suaranya. Begitu ya, pantas saja Ye Hongyun memiliki kekuatan alam pangu. Kekuatan sekuat itu benar-benar menekan kekuatanku. Wajah dewa kuno yang mulia Yan Chen menjadi gelap. Kultifasi Ye Hongyun memang lebih rendah dari yang mulia dewa kuno Yan Chen. Namun, ceritanya berbeda ketika dia memiliki kekuatan alam pangu. Saat Ye Hongyun mengaktifkan kekuatan alam pangu, kekuatan tempurnya telah melampaui yang mulia dewa kuno Yan Chen. Saya selalu mendengar bahwa dewa kuno yang mulia Yan Chen sangat kuat, hanya kalah dari monster tua iblis. Sekarang, sepertinya itu bukan apa-apa. Ye Hongyun berkata dengan arogan. Matanya yang dingin dipenuhi dengan penghinaan. Setelah mengatakan itu, Ye Hongyun mengaktifkan kekuatan untuk menjebak pelindung Tianhen. Dia berkata dengan dingin, Pelindung Tianhen, lihat baik-baik bagaimana yang mulia dewa kuno Yan Chen dikalahkan olehku. Ye Hongyun melonggarkan cengkramannya pada leher pelindung Tianhen. Baru saat itulah pelindung Tianhen merasa jauh lebih baik. Setidaknya, ia tidak lagi merasa tercekik. Yang mulia dewa kuno Yan Chen, Anda belum mengolah teknik pangu, kan? Ye Hongyun berkata dengan dingin. Dia telah mengaktifkan kekuatan alam pangu. Tangannya dengan cepat membentuk segel, dan aura yang sangat ganas meletus. Teknik pangu, wajah dewa kuno Yan Chen sangat serius. Dia bahkan khawatir dalam hatinya. Lagi pula, yang mulia dewa kuno Yan Chen tidak memiliki teknik pangu. Teknik pangu, amarah surga dan telapak tangan hukuman surga. Ye Hongyun menggenggam kedua tangannya dan berteriak. Telapak tangan energi yang besar dan mengerikan dengan ukuran lebih dari 100 ribu meter dengan cepat mengembun di udara. Di bawah kendali Ye Hongyun, telapak tangan itu menghantam tanpa ampun. Sepertinya telapak tangan itu dapat menghancurkan tanah. Kekuatan teknik pangu sangat mengerikan. Auranya yang menggetarkan jiwa menekan dewa kuno yang mulia Yan Chen. Pada saat itu, yang mulia dewa kuno Yan Chen merasa seperti ada sebuah planet yang menekan tubuhnya. Teknik pangu sungguh mengerikan. Tuan dewa abadi kuno yang terhormat, berhati-hatilah. Pelindung Tianhen berteriak panik. Penguasa abadi kuno Yan Chen, bisakah kau menghentikannya? Kudengar dewa kuno laut dalam dipenjara, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Ye Hongyun mencibir dengan bangga, seolah-olah dia sedang menunggu untuk melihat dewa kuno Yan Chen mempermalukan dirinya sendiri. Dewa abadi kuno Yan Chen tidak berani ceroboh, juga tidak berani meremehkan lawannya. Dia segera mengaktifkan kekuatan kunonya dan mengeluarkan artefak abadi kuno kelas 8. Kecakapan bertarungnya yang mengerikan meroket. Dalam sekejap, kecakapan bertarung penguasa abadi kuno Yan Chen telah mencapai tingkat kaisar jahat. Kekuatan kuno dari dunia abadi kuno tidak sebanding dengan kekuatan alam pangu. Ye Hongyun mencibir dengan nada mengejek, seolah-olah dia sudah bisa melihat kekalahan menyedihkan penguasa abadi kuno Yan Chen. Teknik abadi kuno Langit cerah 8 Tebasan Kehancuran Penguasa abadi kuno Yan Chen membentuk segel dengan kedua tangannya dan meraung sambil menebas dengan kedua tangannya. Swiss, Swiss. Berdengung. Lebih dari selusin tebasan energi yang sangat besar dan mengerikan membubung ke langit, seolah-olah ingin membelah langit dan bumi. Tebasan itu membawa serta momentum penghancur dunia saat melesat menuju telapak energi Ye Hongyun. Ruang angkasa berguncang hebat. Penguasa abadi kuno Yan Chen, kau ingin melawan seni pangu hanya dengan teknik abadi kuno milikmu. Kamu terlalu meremehkan seni pangu. Ye Hongyun mencibir dengan nada menghina, sama sekali tidak menaruh perhatian pada teknik abadi kuno itu. Ledakan. Ledakan. Berdengung. Lebih dari selusin tebasan energi yang mengerikan membombardir telapak tangan yang turun dari langit. Ledakan yang memekakan telinga bergema di seluruh dunia abadi kuno saat riak energi yang tak terbayangkan menyapu. Teknik abadi kuno milik penguasa abadi kuno Yan Chen jelas tidak lemah. Setiap tebasan energi mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Namun, serangan lebih dari selusin tebasan energi yang mengerikan tidak mampu mengguncang telapak tangan Ye Hongyun. Mereka bahkan tidak dapat memblokirnya sejenak. Itu sama sekali tidak berguna. Di hadapan seni pangu, teknik abadi kuno sangat lemah. Tidak bagus. Penguasa abadi kuno Yan Chen tidak dapat menghalangi kekuatan seni pangu. Wei Tianzong, pergilah ke istana abadi berdaulat segera dan laporkan kepada penguasa berdaulat. Ekspresi Kiyu Bufan berubah drastis saat dia berkata dengan cemas. Ya, Wei Tianzong buru-buru menjawab dan dengan cepat memasuki susunan teleportasi. Sudah berakhir, pelindung Tianhen sangat ketakutan saat dia tiba-tiba berteriak, Tuan Penguasa Abadi Kuno cepat menghindar. Menghindari. Ye Hongyun mencibir dan berkata, jika dia menghindar, Kiyu Bufan pasti akan mati dan seluruh kota abadi akan lenyap. Kekuatan seni pangu memang mengerikan. Kekuatan Ye Hongyun telah melampaui Kaisar jahat. Kaisar Abadi Kuno Yan Chen berpikir dalam hatinya saat perasaan tidak berdaya yang kuat melonjak di dalam hatinya. Sial, sial. Set, set. Pada saat ini, Tetua Agung He King dan para ahli top lainnya dari Istana Abadi Kuno muncul. Ada lebih dari selusin penguasa Abadi Kuno yang kuat. Tetua Agung, mengapa kalian semua ada di sini? Cepat pergi. Kalian semua tidak akan sanggup menahan kekuatan seni pangu. Wajah tua penguasa Abadi Kuno Yan Chen berubah drastis. Tuan Dewa Abadi Kuno, jangan banyak bicara. Ayo bertarung bersama. Tetua Agung He King berteriak dan segera mengeluarkan seluruh kekuatannya. Lebih dari selusin penguasa Abadi Kuno mengeluarkan kekuatan penuh mereka dan bersiap untuk bertarung sampai mati. Bahkan para tetua pelindung Istana Abadi Kuno ada di sini. Sayangnya, itu tidak akan mengubah hasilnya. Tidak peduli berapa banyak dari kalian yang datang, itu tidak akan mengubah apapun. Ye Hongyun mencibir. Berikan kekuatanmu pada penguasa Abadi ini. Dewa Abadi Kuno Yan Chen berteriak cepat. Tetua Agung He King dan yang lainnya segera menyalurkan kekuatan mereka ke tubuh Dewa Abadi Kuno Yan Chen. Dalam sekejap, kekuatan penguasa Abadi Kuno Yan Chen melonjak tajam dan auranya pun menjadi semakin mengerikan. Teknik Abadi Kuno, 10.000 mil tanpa batas. Angin ilahi melolong cakrawala. Penguasa Abadi Kuno Yan Chen dengan cepat membentuk segel tangan dan meraung. Bada yang merusak langsung mengembun dan kemudian terkompresi menjadi pedang energi besar yang dikaitkan dengan angin yang panjangnya ratusan ribu kaki. Mengusir. Berdengung. Penguasa Abadi Kuno Yan Chen tiba-tiba melambaikan tangannya dan pedang energi itu melesat ke langit dengan suara yang tajam dan menusuk telinga. Serangan yang mengerikan itu tampaknya menerobos kekosongan dunia Abadi Kuno. Gemuruh. Engah. Engah. Uff. Kedua kekuatan penghancur itu bertabrakan dan meledak. Penguasa Abadi Kuno Yan Chen, Tetua Agung He King, dan penguasa Abadi Kuno lainnya memuntahkan darah pada saat yang sama. Tubuh mereka terlempar dan langsung dilahap. Tuan penguasa Kuno Abadi, Tetua Agung, Pelindung Tian Hen berteriak panik. Kiyu Bufan juga berteriak panik, Tuan penguasa Abadi Kuno. Menghadapi kekuatan mengerikan dari seni pangu, mereka tidak dapat menahannya. Kekuatan gabungan lebih dari selusin penguasa Abadi Kuno sebenarnya tidak sebanding dengan kekuatan seni pangu. Berdengung. Riak energi yang merusak menyapu seluruh dunia Abadi Kuno seperti tsunami. Banyak pembudidaya ketakutan dan jiwa mereka gemetar. Tidak lama kemudian, Ye Hongyun melayang keluar dari riak energi yang mengerikan itu. Tubuhnya dilindungi oleh perisai energi. Teknik Abadi Kuno pada dasarnya adalah teknik Abadi Kuno. Teknik itu tidak dapat bersaing dengan seni pangu. Kekuatan Kuno Dunia Abadi Kuno tidak dapat bersaing dengan kekuatan dunia pangu. Kata Ye Hongyun dingin. Terima kasih telah menonton!